Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa Hari ini jumpa lagi bersama saya Yang akan menceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu Ya, kenapa? Karena orang-orang terdahulu itu memiliki perjalanan hidup Kisah hidup tersendiri Dan patut untuk kita ambil pelajaran Dari kehidupan-kehidupan orang terdahulu Dimana, kalau ada orang jahat Maka kita ambil pelajaran Jangan sempat kita hidup di dunia ini mengikuti dia Jadi orang jahat Dimana, kalau ada orang zaman dahulu Kesabarannya sangat luar biasa Maka kita bisa ambil pelajaran Bahwasannya, kita hidup di zaman sekarang Harus bisa sabar seperti dia Uang dia dulu hidup, pas sabar-sabar Nah, konon lagi kita Yang hidup di zaman sekarang Yang Islam, rahmatanil alamin Yang kita tinggal di Indonesia tercinta ini Ya, itu udah dipermudah Gak ada lagi intimidasi Atau mungkin pun hanya sedikit Ya, orang yang terintimidasi Hanya gara-gara mengucapkan Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Pemirsa, hari ini kita akan kembali ceritakan Bagaimana sosok sahabat Dari para sahabat-sahabat nabi Dan ini beliau termasuk Sabi Kunal Awalun Dimana dia termasuk orang-orang Yang pertama kali masuk Islam Kalau kita udah cerita Sabi Kunal Awalun Ceritanya kebanyakan tentang siksaan Tentang apa ya Perjuangan mempertahankan Akidahnya yang lurus itu Awal-awal perjuangan Islam itu Kalau kita baca ceritanya itu Pemirsa Ya Allah, gak bisa kita bayangin Kalau seandainya kita hidup di zaman itu Entah sanggup, entah gak kita Ya, berperan sebagai Para sahabat-sahabat terdahulu Masya Allah Pemirsa, hari ini saya mau kisahkan Seorang sahabat yang bernama Khobab Ibnul Arad Nah, Khobab Ibnul Arad ini Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Beliau ini adalah Seseorang sahabat yang Bisa dikatakan berkas tarendah Beliau ini hanya seorang buddha Kita udah tau lah ceritanya itu pasti Udah tergambar sama kita Kalau sahabat kunal awalun Dia seorang buddha Ceritanya ya udahlah Pasti kekejaman dari seorang Ya, tuannya gitu kebanyakan Kalau film-film yang zaman sekarang ini Ibu tiri jualan teri Dapet rugi gantung diri Itu gak ada apa-apanya Paling cuma gitu aja Sisa-sisaannya Kalau ini beneran nih Pemirsa Siksaan yang sangat luar biasa Yang akan kita ceritakan Yang akan mengalami Yaitu Khobab Itu sangat-sangat luar biasa Ini kalau Pemirsa Betul-betul menghayati kisahnya ini Itu bisa jatuh air mata kita nih Pemirsa Gimana gak perjuangannya sangat luar biasa Oke lah, langsung aja Kita akan ceritakan bagaimana Awal kisah dari Khobab Ibnul Arad Pemirsa Eh, Pemirsa Pemirsa Nah, ini kurang sarapan nih R-nya kurang Jadi nih Pemirsa Pada suatu hari Ada seorang wanita yang bernama Ataupun digelari dengan Umu Anmar Ya, Al-Huzayyah Nah, Umu Anmar ini Ya, beliau termasuk Orang yang terpandang lah Jadi dia mau berangkat ke sebuah pasar Ya, di salah satu pasar di kota Mekah Itu dia berencana untuk membeli seorang budak Jadi budak itu Dijual kayak sekarang ini Jual apa ya Kayak jual undi-undi di pinggir jalan gitu aja Pemirsa Ayo, ayo, mari, mari Ayo, 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 sayang anak, sayang anak Yang mau beli Apa ini? Yang mau beli budak Nah, ada budak yang cantik Ada budak yang biasa-biasa aja Harganya masih banyak-banyak Pilih, 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 pilih Silahkan dipilih, dipilih Wah, kayak gitu-gitu nih Pemirsa Jadi, umu Anmar itu datang dia ke pasar Dilihat nih Mana? Ah, kakak, kakak Mari, kakak, mari, 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 kak Nah, mau cari budak yang mana, kak? Ah, ini Ini badannya memang Kalau kita lihat ini agak kekar nih Nah, yang ini agak kurus nih Tapi orangnya agak cerdas Nah, ini kayak gini, gini, gini Semua dijelaskan ini, kan? Sama pedagang budaknya tersebut Dan Mata umu Anmar ini Pemirsa yang berahmati Allah SWT Itu melihat seorang bocah Kayaknya ini pas nih Untuk dijadikan seorang budak nih Kriterianya pas Nah, maka diambillah salah satu orang Atau dibelilah budak tersebut Ya, oleh umu Anmar Nah, kenapa? Karena dia melihat Uh, orangnya ini Badannya sehat Kalau yang lainnya tengok Ya Allah Bersin-bersin mungkin Ada yang batu-batu Wah, ini bentar aja dibeli rugi nih Nah, nampak Si kebab ini Ya, si bocah Itu Tanda-tandanya udah nampak Badannya sehat Tanda-tanda keunggulan Itu memang terpampang di wajahnya Itu pemirsa Nah, itulah Naluri umu Anmar nih Ini kayaknya budak berkualitas nih Akhirnya dibeli Nah, di tengah jalan Dibawa ya Si kebab Kemudian ditanya sama Umu Anmar Eh, bocah Siapa namamu? Kata umu Anmar Kemudian Dibilang sama kebab Oh, namaku kebab Oh Umu Anmar Kemudian ditanya lagi nih pemirsa Nah, bapakmu siapa namanya? Bapakku Al-Arod Disebutkan sama kebab Kemudian umu Anmar Umu Anmar bertanya lagi ya Dari mana kamu? Oh Aku berasal dari Najat Kemudian umu Anmar berkata lagi Nah Kalau gitu kamu orang Arab? Dia menjawab Iya Bener aku orang Arab Aku dari Bane Tamim Kata Kobab Umu Anmar pun bertanya lagi Nah, jadi kok bisa Kamu nih sampai Di tangan para Penjual budak Baru diceritakan oleh Kobab Nah, ceritanya begini Wah, ceritakan Dulu perkampunganku itu Hidupnya ya biasa aja nih Kemudian Hingga ada salah satu kobilah Dari orang Arab Menyerang kampung kami Wah Wah Buatnya mudah-mudah Akhirnya Kampung kami tidak bisa Mempertahankannya Hingga akhirnya Wanita-wanita Dari kampung kami Anak-anak dari kampung kami Itu pada diculikin semua Diambil gitu Dan aku termasuk dari Salah satu orang yang Diculik Dan Akhirnya Aku pun Dijual Kesono Kemari Kesono Kemari Hingga akhirnya Aku sampai di tanganmu Wahai Nyanya Begitulah ceritanya Teguh Mirsa Kemudian apakah Yang akan Dibuat Atau akan Dilakukan Oleh Ummu Anmar Terhadap Khobab Ibnul Arad Insya Allah Kita akan ceritakan Kembali Bagaimana kisahnya Setelah Jeddah yang berikutnya Selamat menikmati Pak Mirsa Eh kita udah balik lagi Di acara kisah teladan Nah kita masih Bercerita Bagaimana Tentang Perjalanan hidup Dari seorang sahabat Yang bernama Khobab Ibnul Arad Nah Pak Mirsa Tadi udah kita Ceritakan Bagaimana Silsilah Ya kenapa Khobab ini kok bisa Sampai di Sebuah pasar Kemudian dia dijual Sebagai seorang Budak Dan dia dibeli Oleh Seorang wanita Yang bernama Ummu Anmar Nah kemudian Pemirsa yang Rahmatya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Sudah dibeli Maka dibawa pulang Si Khobab Nah karena ini Bocah ini Nampaknya Udah badannya Sehat Walafiat Kemudian juga Memiliki Kecerdasan Dan yang sangat Luar biasanya Itu Ketangkasan Nah Jadi ini Udah cerdas Tangkas Pokoknya The best lah Memang Ciri-ciri sahabat Rata-rata Kayak gitu Nah Jadi Pemirsa yang Rahmatya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Ummu Anmar pun Melihat Ini bocah Kayaknya Kalau ku Ajari sesuatu Bakalan jadi Nah Akhirnya Dia dititipkan Ke tempat Tukang Besi Nah Jadi kalau Di zaman dulu itu Ada istilahnya Tukang besi itu Untuk Kalau orang Nempa-nempa Parang Pisau Pedang Dan lain sebagainya Itu sama dia Nah akhirnya nih Pemirsa yang Rahmatya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Khobab Ya dibawa Sama Ummu Anmar itu Diletakkan di tempat Tukang Tukang besi Nah Siapa saja Nama kamu Oh nama saya Khobab Nah Khobab Kamu belajar Disini baik-baik Kamu pelajari Dari empu ini Untuk Bagaimana Cara membuat Pedang Yang berkualitas Bagus Untuk membuat Senjata Yang berkualitas Bagus Untuk membuat Alat tajam Yang kualitasnya Mantap Nah Kok belajar disini Betul-betul enak Siap Nyonya Akhirnya Dia lihat Empunya Siapa namamu Khobab Oh khobab Sini gue Gue kalau mau Belajar Buat pedang Nah Kamu datang Kepada orang yang tepat Nih Tak ajarin Akhirnya diajarin Mentong-mentong Apa itu Besi itu Kelentong 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 Bakar lagi Nyos Oh udah bisa nih Balik lagi Di Apa lagi Dicemplungkan ke air Kan gitu kan Kayak apa itu kan Itu Baru di Kentong-kentong lagi Kelentong Kelentong Barulah jadi Sebuah senjata Yang Sakti Mandraguna Enggak Maksudnya Senjata yang memiliki Kualitas bagus Nah Entah jadi Samurai apa Gitu kan Pedangnya Wah Nah Pemirsa yang Ramati Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata Dugaan dari Umu Anmar Itu bener Ini bocah Terdas Ini bocah Ini pinter Kalau diajari sesuatu Cepat nyambungnya Nah Akhirnya Khobab Ibn al-Arod Itu betul-betul Ya Menguasai ilmu Bagaimana Untuk mendapatkan Ya Sebuah senjata Dengan kualitas Bagus Jadi Orang pun Udah mulai Terkenal nih Ya Mengenal Oh itu Kalau mau buat pedang Mau buat apa itu Sama buddhanya Umu Anmar tuh Mantep Dia buatnya itu Siapa Si Si itu loh Si Apa Si Khobab Khobab itu Oh si Khobab itu Aku pernah itu Numpah Wah Tersebar Umu Anmar Aku melihat peluang ini Kayaknya buddhaku Udah mulai Apa ini Udah mulai maju Akhirnya Dipanggil Khobab Bab Benek Nah Ini Tak bukain Tuh Nah Ini Sini Sekarang kamu buka sendiri Ya Kalau ada orang yang Mau nempah pedang Mau nempah alat tajam Atau sejenis Ya nempah-nempah Dari besi-besian Nah kamu lah nanti Yang akan Mengurusinya Nah ini Ini rokunya Nah ini Tak modali semuanya Ini alat-alatnya Wah Akhirnya Khobab pun punya Toko sendiri Ayo Mari Kalau mau nempah Sama aku Mau pedang yang tajam Pedang yang kuat Kuat nan tajam Wah Aku suka hati Mau model gimana Mau model Enma Apa Dan seterusnya Suka hati lah Pokoknya bisa semua Dibuat Baru dibuat Itu banyak tuh Makin laris tuh Terkenal Orang dimana-mana Sampai Umu Anmar tuh Banyak untungnya Punya budak Seperti Si Tadi Ya si Khobab Ya Karena usianya kan Makin lama Makin nambah Makin nambah Di waktu remaja pun Emang udah luar biasa tuh Udah dibukakan Ruku langsung sama Umu Anmar Nah pemirsa yang terahmatkan Allah subhanahu wa ta'ala Mulailah Karena dia sudah mulai dewasa Pemikirannya Dari Khobab ini Sangat luar biasa nih Pemirsa yang rahmatia Allah subhanahu wa ta'ala Pemikirannya itu Bukan seperti Anak seusianya Enggak Dia Pemikirannya itu Sudah seperti Halnya orang dewasa Pemikirannya itu Cerdas Pemikirannya itu Udah gak seperti Anak seusianya Jadi dia melihat Kondisi orang-orang Kurais ini Ya Allah Kok kayak gini kali Orang Kurais ini Seperti hidup dalam kegelapan Makanya Dia berharap Ya Allah Yang Maha Pencipta ini Panjangkanlah usia aku Supaya apa Supaya aku berharap nanti Suatu saat tuh Ada sebuah cahaya Yang bisa mencahaya Menerangi Kehidupan orang-orang Yang ada di Sini Yang ada di Mekah Aku melihat kezoliman Kemana-mana Kemudian Penindasan terhadap Orang-orang lemah Itu banyak Keadilan itu Hanya tinggal namanya Saja Tidak pernah ada Adil Makanya dia berharap Semoga saja Usiaku panjang Dan aku bisa melihat Bagaimana nanti Ada orang yang bisa Merubah Keadaan Mekah Ketika itu Akhirnya Allah Azza wa Jalla Pun mengabulkan Permintaan Dari Mekah Tak lama kemudian Terdengarlah Desas-desus Bahwasannya Ada seseorang Laki-laki dari Bani Hasim Yang mengatakan Mengakui dirinya Adalah sebagai Seorang nabi dan rasul Yang mengajak orang Hanya untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Semata Yang mengajak orang Untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Saja dan Menyingkirkan Segala sesuatu Yang dianggap Wasilah-wasilah Yang bisa menyapat Ataupun Yang bisa menyamai Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Berhala-berhala itu Disingkirkan oleh Muhammad bin Abdillah Itulah namanya Mirsa yang ramah Di Allah subhanahu wa ta'ala Wah Tak perlu lama Ketika kabar berita tersebut Memang betul-betul Didengar oleh Khabab Wah khabab Langsung ingin Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan bagaimana Kisah kelanjutannya Insya Allah Kita akan Kisahkan Setelah Setelah Yang berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini lagi ya Di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Kisah perjalanan hidup Dari Khobab Ibn al-Arod Dan Luar biasa nih Pemirsa Tadi udah Kita kisahkan Kisahnya Dia sudah mendengar Bahwasannya Ada seorang Pemuda dari Bani Hasim Yang Mengaku sebagai Nabi dan Rasul Dan Dia menyebarkan Kebaikan Memerintahkan orang Untuk bersilat Rahmi Memerintahkan orang Untuk menyembah Allah Azza wa Jalla Semata Tanpa menyikutukannya Dan Dia mengajak orang Dalam keadilan Mengangkat Kezuliman dari Muka bumi ini Dan lain sebagainya Sehingga Membuat Tertarik Hati Dari Seorang Khobab Khobab Menjumpai Rasulullah S.A.W Akhirat Pemirsa Rahmatullah Subhanahu Wata'ala Ketika Melihat Bagaimana Sosok Dari Muhammad Bin Abdullah Maka Khobab Langsung Hatinya Tertarik Karena melihat Raut wajah Yang mempesona Yang sangat Luar biasa Dan Ini orang Bukan orang Sembarangan Aku yakin Setiap perkataan Itu pasti benar Karena memang Orang-orang Quraish Dahulu Sebelum Mereka Apa namanya Istilahnya Sebelum Muhammad Ini mengaku Sebagai Nabi Dan Rasul Mereka Sudah Memberikan Sebuah Cap Kepada Muhammad Yaitu Memang Dia orang Yang amanah Orang Yang baik Orang Yang gak Pernah Bohong Dan lain Sebagainya Nah Pemirsa Akhirnya Ketika Dia menjumpai Rasulullah Dia pun Mengangkat Tangannya Dia mengatakan Ashadu Allah Ilaha Ilallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Akhirnya Khobab Dia pun Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Pemirsa Rahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Ketika Dia sudah Masuk Kedalam Agama Islam Bahkan Dia termasuk Orang Keenam Yang Termasuk Masuk Awal-awal Islam Dia termasuk Sabi kunal Awalun Dan Pemirsa Sudah jelas Ketika Kalau ada Seorang Muda Ada Seseorang Yang tanpa Memiliki Perlindungan Tanpa Memiliki Istilahnya Orang Yang Menjamin Keselamatannya Maka Secara Otomatis Siap-siap Untuk Mendapatkan Tekanan Dan Siksaan Jadi Pemirsa Ketika Orang-orang Para Buddha Itu Takut Untuk Menampakkan Keislamannya Tapi Beda Dengan Khobab Khobab Santai Dia Biar Orang Tahu Aku Islam Ini Kehidupanku Aku Yang Milih Aku Beriman Dengan Allah Dan Rasulnya Jadi Khobab Biasa Aja Ketika Tanya Orang Kok Islam Islam Makanya Berita Tersebut Terdengar Sama Sama Nyonyanya Yaitu Umu Umu Anmar Akhirnya Pemirsa Yang Ramati Allah Umu Anmar Marah Ini Bocah Kurang Ajar Ini Anak Kurang Ajar Bagus Bagus Kupelihara Budak Malah Malah Dia Masuk Islam Malah Dia Murta Dengan Agama Nenek Moyang Yang Lama Wah Marah Umu Anmar Akhirnya Umu Anmar Karena Dia Wanita Dipanggil Saudaranya Yang Bernama Siba Bin Abdul Uzzah Siba Sini Siba 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 Sib 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 Masuk Islam Ngikuti Si Muhammad Dia Dia Udah Nggak Pernah Nyembah Lagi Sama Si Uzzah Dan Si Lata Cuman Wah Udahlah Masa Sih Yaudah Kita Buktikannya Yaudah Kita Datang Ke Rukonya Datang Ke Rukonya Dia Biasa Nempah Ya Biasalah Laki Mukul Mukul Teng Laki Mukul Mukul Buat Pedang Datang Siba Siba Sama Umu Anmar Eh Kobab Datang Oh ada apa Nyonya Eh Wansi Bang Sering Loh Aku Kata Nyonya Mendengarkan Sebuah Berita Yang Berita Itu Katanya Hampir Aku Nggak Bisa Percaya Dengan Berita Itu Dan Aku Sekarang Ingin Membuktikannya Kemudian Kata Kobab Berita Apa Itu Nyonya Kemudian Kata Siba Gini Ini udah Beredar nih Informasi Katanya Kau ngikuti Agamanya Si Muhammad Benernya Itu Kata Siba Kau telah Kapir Kan Kau telah Murtad Kan Sama Agamamu Kenapa Kata Kata Kobab Aku Nggak Kapir Aku Nggak Murtad Aku Hanya Menyembah Allah Semata Aku Hanya Menyembah Allah Saja Tanpa Menyekutukannya Kata Kobab Dengan Tenang Santai Gitu Kayak Nggak Merasa Apa Biasa Aja Gitu Kemudian Ditanya Lagi Jadi Lata Uza Itu Bagimu Apa Wah Itu Udah Tak Campak Kan Itu Hanya Berhala Berhala Itu Berhala Berhala Kalian Nah Kalau Aku Ya Aku Bersaksi Bahwasannya Allah Itu Adalah Tuhan Yang Berhak Disebah Dan Tidak Boleh Disekutukan Dan Aku Bersekutukan Bahwasannya Muhammad Itu Adalah Hamba Dan Utusan Allah Maka Seketika Itu Langsung Tendang Langsung Ditendang Yang Glongsor Yang Yang Glongsor Gitu Yang Namanya Di tempat Orang Buat Buatan Pedang Gitu Ambil Besi Lempeng Lemparkannya Memang Semua Dilempar Yang Rahmati Allah S.W.T. Sampai Terkena Badan-Badan Dari Khabar Tersebut Nah Udah Dilempar Gitu Ya Udah Gak Bisa Apa-apa Lempar Belempen Besi Penak Kepalanya Muncrat Darahnya Bojrot Ngalir Darahnya Penak Badannya Kena Darah Jadi Gak Bisa Apa-apa Dia Budak Gak Gak Ada Perlindungan Dia Yang Menghajarnya Pun Tuhannya Nyonya Gak Bisa Apa-apa Dia Senderah Mati Allah S.W.T. Sampai Udah Disiksa Kayak Gitu Pun Dia Pun Masih Gak Gak Mau Balik Ke Agama Yang Lamanya Hingga Akhirnya Dilaporkan Sama Pembesar Pembesar Orang Kapil Quraish Nah Dilaporkan Sama Abu Sufyan Ibn Al-Hab Abu Sufyan Langsung Ambil Tindakan Mengumpulkan Orang Orang Supaya Supaya Nanti 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 Ngar Nulari Yang Lainnya Nanti Banyak Orang Gara Si Banyak Orang Yang Masuk Masuk Islam Kita Siksa Juga Supaya Jadi Pelajaran Jangan Ada Yang Mau Mengikuti Muhammad Gitu Maka Berkumpul Abu Sufyan Disitu Kemudian Ada Juga Al-Walid Ibn Mugiroh Disitu Kemudian Ada Abu Jahal Bin Islam Disitu Murapat Mereka Akhirnya Memutuskan Oke Siapa Yang Budaknya Berani Mengikuti Agama Muhammad Maka Akan Kita Siksa Tidak ada Daya Dan Tidak ada Upaya Mereka Akhirnya Para Budak Budak Yang Ketahuan Keislamannya Disiksa Termasuk Lah Juga Pahlawan Kita Khobab Ibn Al-Arad Juga Disiksa Ketika Itu Bagaimana Siksaannya Dan Bagaimana Perjuangan Sampai Khobab Bisa Mendapatkan Sebuah Kemudian Yang Sangat Luar Biasa Insya Allah Kita Akan Ceritakan Kembali Di Pertemuan Berikutnya Dan Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Amin Tutup Dengan Doa Kafaratu Majlis Subhanakallahumabihamdika Asyadu'ala Ilaha Ilaha Astagfirullahalaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh